Kumpulan kisah Imam Mahdi yang sesuai sabda Rasulullah Siapakah Imam Mahdi? Kapan Imam Mahdi muncul? Kedua pertanyaan tersebut mungkin masih sering terlintas di benak kita Secara etimologi, Imam Mahdi merupakan sebuah gelar sebagaimana halnya dengan halifah Amirul Mukminin dan lain sebagainya Para ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin mulia yang menegakkan keadilan di akhir zaman Konon, Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah Sosoknya, hidup di zaman Nabi Isa turun dan di masa keluarnya Dajjal Kisah Imam Mahdi sesuai hadis Rasulullah Ada pun kumpulan kisah Imam Mahdi sesuai dengan sabda Rasulullah 1. Imam Mahdi keturunan Rasulullah Ada pun hadis yang menerangkan tentang Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah adalah sebagai berikut Dia berasal dari keluargaku Namanya yaitu Muhammad sama dengan namaku Nama ayahnya yaitu Abdullah pun sama dengan nama ayahku Hadis riwayat Abu Daud Rasulullah juga bersabda sebagai berikut Imam Mahdi adalah dari keluargaku dari keturunan Fatimah Hadis riwayat Abu Daud 2. Kemunculan Imam Mahdi Merujuk pada perkataan Ibnu Kasir Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman sebelum turunnya Nabi Isa Sebagaimana sabda Rasulullah berikut Dunia tidak akan lenyap atau tidak akan sirna hingga seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab Namanya sama dengan namaku Hadis riwayat Tirmidzi 3. Sifat fisik Imam Mahdi Dari Abu Said Al-Qudri Rasulullah bersabda Imam Mahdi adalah keturunanku Dahinya lebar atau rambut kepala bagian depannya tersingkap dan hidungnya mancung Hadis riwayat Abu Daud 4. Semasa kepemimpinan Imam Mahdi akan tersebar kemakmuran dan keadilan Di masa kepemimpinan Imam Mahdi dunia akan dipenuhi dengan keadilan dan kemakmuran Sebagaimana sabda Rasulullah berikut akan ada pada umatku Al-Mahdi Jika masanya pendek dia memerintah selama 7 tahun jika tidak maka 9 tahun Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya Pada saat itu harta begitu melimpah Ada seseorang yang mengatakan Wahai Imam Mahdi berilah aku sesuatu Lalu beliau mengatakan Ambillah Hadis riwayat Ibnu Majah 5. Lokasi kemunculan Imam Mahdi Hingga saat ini tidak ada sama sekali riwayat yang sohih yang menjelaskan dimana Imam Mahdi akan muncul Namun sebagaimana yang ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah Imam Mahdi akan muncul dari arah timur yakni timur Jazira Arab Terima kasih telah menonton